Gue menanya nih, keputusan lo memilih Pak Prabowo, itu ada pertentangan sama orangtua gak? Kalau dari orangtua sih pasti... Karena lo kan bukan milih di kotak suara aja, tapi lo menyuarakan di sosial media, di Youtube. Yang viewer lo sampai jutaan juga disitu kan. Nah, orangtua sempat negor gak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Vasku Ruseymi, di channel Macan Idealist. Kali ini gue sedang bersama Bro Lionel ya. Bro Lionel, kita koleks bareng dengan Bro Lionel. Channel lu apa namanya? Lionel Enterprise ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih guys, teman-teman semua. Kalian udah pada kenal belum sama beliau nih? Gue rasa, pada subscribernya Macan Idealist juga gue rasa udah pada kenal sama Lionel ini. Harusnya, harusnya. Karena memang akun-akun Youtube yang ya terlihat seperti pro pada 02, salah satunya Lionel ini. Nah, kenapa gue tertarik collab dengan Lionel? Karena yang pertama ternyata doi. Ini men, dia ini masih umurnya 19 tahun. Dan yang paling menarik adalah, dia ini, nah ini matanya nih lo liat. Cina, tapi mendukung Pak Prabowo. Gitu loh. Ini menarik buat gue karena, karena apa ya? Di situ kan kita bisa membuktikan, jadi bukan ras lah yang, 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 yang dijadikan suatu yang diskriminatif gitu loh. Seorang Lionel yang keturunan dari, eh, keturunan Cina. Keturunan Cina? Gue gak enak ngomongnya seterang. Santai aja ya. Santai aja ya. Santai aja. Belak-belakan kita disini. Nah, seorang Lionel yang keturunan Cina, tapi malah justru membuat channel Youtube yang untuk mendukung Pak Prabowo. Bor, coba gini bro, gue pengen tau dong ceritanya, gimana ceritanya lo tiba-tiba bikin channel Youtube, Lionel Enterprise itu, arahnya kenapa mendukung Pak Prabowo? Pertama, pada dasarnya, saya memang seorang pengagum Pak Prabowo sendiri. Nah, terus? Kemudian, kemudian pada saat itu, ini gue nge-Youtube ini sekitar 3 bulan, 4 bulan ya. Pada saat itu, gue melihat. Lu udah berapa lama lo bikin channel itu? 4 bulan. 4 bulan ya? Lionel Enterprise itu 4 bulan ya? Pada saat itu, gue melihat pendukung-pendukung, khususnya pendukung Prabowo Sandi, channel Youtube-nya itu masih, masih terbilang, masih sedikit lah, belum ada market leader-nya. Setelah itu, Bro Pasco, market leader-nya Pak Prabowo Sandi itu. Nah, kemudian saya baru kepikiran, wah ini pada dasarnya, saya sudah merupakan emang pendukung Pak Prabowo. Saya kepikiran lah, membuat channel Youtube pendukung Pak Prabowo Sandi. Jadi, tujuannya apa? Tentunya, untuk mengabarkan berita-berita, karena kan kita tahu ya, ada kabar-kabar tentang Prabowo Sandi itu emang jarang diberitakan. Di media-media mainstream ya kan? Di media-media mainstream. Nah, itulah kenapa saya memutuskan untuk membuat sebuah media, Nah, itu mengabarkan berita-berita tentang Prabowo Sandi, khususnya tentang Prabowo Sandi kepada pendukung Prabowo Sandi. Nah, dengan analisa-analisa dari analisa pribadi lo di situ kan? Betul. Dan kumpulan semua referensi, lo kumpulin itu ya kalau yang gue lihat ya? Jadi itu, gue melakukan research, referensi-referensi gue kumpulin, kemudian barulah gue proses, Terus, gue coba ini analisis-analisis, kemudian baru gue tuangkan ke dalam video, di video Leono Enterprise. Nah, terus, awalnya gini bro, gue dengar lo kemarin sempet DO katanya. Iya, gue memutuskan untuk drop out dari kuliah. Gimana cerita itu lo? Lo kuliah di luar, SMA lo dimana? SMA gue di UPA College, SMA gue di Karawaci. Karawaci ya? Oke. Nah, gue baru umur, gue umurnya 19 bro. 19 tahun? Sekarang ini, menuju 20. Iya. Nah, pada saat itu, gue langsung masuk ke kuliah aja ya. Hmm. Nah, gue kuliah sekitar satu semester. Satu semester? Nah, di situ tuh... Jurusan? Jurusan Commerce. Commerce? Di Deacon University. Oke. Nah, itu gue memutuskan untuk drop out dari kuliah, berdasarkan dua pertimbangan. Dua pertimbangan apa yang jadi dasar lo jadi DO gitu maksudnya? Gini, awalnya kalau kita mau kuliah itu kan tentunya ada dua pertimbangan dasar. Oke. Pertama, ijazah. Oke. Kedua itu ilmu yang kita dapatkan. Oh, yang lo kejar gitu ya. Nah, apa yang lo kejar? Dua poin ini. Oh, tuh waktu kuliah itu. Nah, kebetulan saya berasal dari latar belakang keluarga pengusaha. Oke. Jadi, saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa keluarga lo bro? Keluarga gue. Ya, pengusaha apa? Pengusaha belakang pengusaha. Ada usaha pabrik. Bisisnya apa bisisnya? Pabrik? Ada usaha pabrik es krim. Oh. Tapi masih skala daerah. Oke. Daerah di Jakarta? Di Padang, di Sumatera Badang. Oh, di Padang. Di daerah kita. Oh, iya, iya. Orang ini Cinda Padang ya? Cinda Padang. Dan nanti mungkin dua minggu lagi saya akan ke situ juga. Oh, oke. Untuk membantu mengespansi usaha saya di bagian es krim ya. Iya, iya, iya. Nah, kita lanjut. Nah, lanjut lagi pada kuliah tadi. Nah, akhirnya lo kan memutuskan buat kuliah nih. Karena dengan dua alasan itu. Alasan ijazah sama ilmu. Ilmu yang gue cari ini ilmu bisnis. Nah, ketika saya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Berarti bisa dikatakan ijazah itu bukan sesuatu yang menjadi fokus saya. Ijazah itu nggak terlalu penting kalau mau menjadi pengusaha. Nah, otomatis karena opsion pertama udah out of my focus. Sudah bukan fokus saya. Berarti opsion kedua yaitu ilmu yang saya pengen dapatkan di perkuliahan. Nah, setelah saya masuk ke dalam perkuliahan. Ternyata saya menemukan fakta bahwa gue membandingkan nih ilmu yang gue dapetin dari perkuliahan. Sama ilmu yang gue dapetin dari pembaca buku. Oke. Lo suka baca ya? Emang hobi lo baca? Oke. Nah, gue bandingin ilmu yang gue pengen incer nih. Nah, ternyata dengan membaca buku. Dengan menjadi seorang pembaca. Ilmu bisnis yang gue dapetin itu lebih besar. Lebih banyak dibanding perkuliahan. Tapi jangan gara-gara dia ngomong begini, teman-teman jadi pada malas kuliah ya? Ini tergantung apa purpose hidup lo. Kalau hidup lo mau jadi dokter, ya harus perkuliahan dokter. Oke. Jadi lo banyak baca referensi buku, buku-buku referensi buku bisnis disitu ya? Buku apa yang paling menarik selama lo baca? Saya membaca banyak buku tentang buku yang ditulis oleh Donald Trump. Donald Trump? Oke. Jadi buku-buku bahasa Inggris ya? Buku bahasa Inggris. Oke. Nah, kenapa gue bilang membaca buku itu ilmunya lebih banyak? Yang gue dapetin ya? Ya. Ilmu bisnis yang gue targetkan kan? Ya. Nah, karena buku-buku ini kan dikarang langsung oleh author-nya. Pengarang buku adalah seorang pebisnis yang sudah sukses. Ya. Nah, jadi dia curahkan lah ilmu-ilmu bisnisnya, pengalaman-pengalamannya di dalam buku itu. Ya. Nah, buku itulah ilmu-ilmu itu gue serap. Eh, ilmu-ilmu itulah yang gue rasa banyak sekali ilmunya. Contohnya, bagaimana menjadi leadership. Hmm. Bagaimana skill leadership itu ditempah. Hmm. Bagaimana menghandle karyawan. Ya. Bagaimana mengatasi masalah-masalah. Ya. Dari pengalaman seorang. Pengalaman. Karena menurut gue. Trump gitu ya. Iya. Seorang Donald Trump. Karena menurut saya, pengalaman itu di dunia bisnis itu cukup penting. Ya. Penting sekali. Gue membaca buku Donald Trump. Secara otomatis pemikiran Donald Trump, itu disampaikan melalui buku. Kemudian gue baca. Hmm. Secara otomatis, Donald Trump itu udah menjadi mentor saya istilahnya. Ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ya. Tadi dapet buku juga dari Bang Wiftah katanya. Oh iya. Wah dapet jadi mentor juga lo berarti. Itu tuh. Mana dari bukunya Bang Wiftah tadi. Ya. Nah ini. Ini bro. Nah ini. Wah. Ini pengalaman hidupnya Bang Wiftah nih. Dapet buku dari Bang Wiftah. Jadi tadi abis baca Trump. Abis ini sekarang baca Miftah Sabri. Pasti. Disini pengalamannya menarik juga nih. Nanti dibaca lagi bro. Biar dapet pengalaman beliau. Nah secara tidak langsung. Misalnya nih. Gue baca buku Bang Wiftah. Secara tidak langsung. Dia jadi mentor gue juga. Jadi mentor gue. Iya. Karena membaca buku ini. Iya bener-bener. Oke. Tapi kalau di luar. Di luar dari. Lo ngelola channel Youtube. Ngapain lagi lo biasanya? Untuk sekarang. Ada bisnis apa lo? Lo ada usaha juga? Iya. Usaha apa lo? Untuk sekarang kita pegang dealer Ford di Padang. Ford? Sumatera Padang. Ford? Udah ada lagi Ford ya? Cuma untuk sekarang. Kemarin sempet. Tidak ada tuh. Untuk sekarang masih dalam tahap ini. Kemuliaan. Oke. Nah yang di jalan. Yang sekarang lagi jalan di Ford itu. Ya bengkel dan workshopnya. Bengkel. Untuk mobil-mobil yang sudah ada tadinya gitu ya. Betul. Itu after salesnya. Itu tetap kita lakukan. Tapi penjualan masih disitu? Penjualan. Penjualan sementara gak ada lagi. Masih belum. Oke. Kedepannya mungkin bakal ada lagi. Nah kalau gue perhatikan dari channel lo. Lo kan disitu ada batik juga tuh. Lo main batik itu gimana maksudnya? Nah. Batik ini. Kenapa gue melakukan bisnis batik. Kenapa gue terjun ke duniaan bisnis batik. Karena batik ini. Ketika kita berbisnis harus ada purpose-nya. Oke. Kebetulan batik ini. Saya melihat. Batik ini merupakan budaya Indonesia tentunya. Oke. Ya. Nah. Budaya Indonesia ini. Menurut gue. Perlu kita. Kembangkan lagi. Pengetahuan tentang batik. Yang dimana. Intinya perlu kita lestarikan kembali. Perlu kita lestarikan terus. Budaya batik ini. Nah itulah merupakan salah satu alasan. Kenapa saya. Memulai bisnis batik. Di batik at wilionobatik. Ya. Jadi apa tadi batiknya? Instagramnya. Wilionobatik. 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 Oke. Nah itu batik-batik dari mana bro? Ini saya partner dengan teman saya. Lu produksi sendiri? Iya. Produksi sendiri. Produksi sendiri gitu ya? Di Jakarta atau di? Di Solo. Oh di Solo. Berarti dari Jawa berarti ya? Iya. Tapi penjualan di online aja atau ada butik? Untuk sekarang masih online. Jadi di Instagram itu aja tadi ya? Makanya kalian semua cek Instagramnya at wilionobatik ya. Untuk melihat batik-batiknya. Dan nanti semua. Butiknya belum ada ya? Jadi dari online itu aja ya? Oke oke oke. Selanjutnya pasti kedepannya akan ada ekspansi. Iya. Untuk berkembang terus. Kayak gini. Bor, gue mau nanya nih. Iya. Keputusan lo memilih Pak Prabowo. Itu ada pertentangan sama orang tua nggak? Kalau dari orang tua sih pasti membebaskan saya ya. Karena lo kan bukan milih di kotak suara aja. Tapi lo kan lo menyuarakan gitu loh. Menyuarakan di sosial media, di Youtube. Yang viewer lo sampai jutaan juga disitu kan? Nah orang tua sempat negor nggak disitu? Kalau dari orang tua sih nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Kita kan anak muda memang dibebaskan aja untuk mau ngapain aja. Walaupun orang tua lo sebenarnya juga bukan milih Pak Prabowo gitu ya. Iya. Tapi lo punya prinsip beda nih ya. Disitu ya. Disitu itulah kita sebagai anak muda harus berjuang, berpendirian dong kita. Oh gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk memilih Pak Prabowo. Kita harus berkonsisten. Harus berani. Nah terus apa lagi ya. Apa hal yang menarik buat lo setelah, selama lo bermain dalam sosial medianya mendukung Pak Prabowo ini? Kalau selama ini kan gue mengumpulkan sumber dari berita-berita yang di luar. Oke. Jadi gue analisis. Sejauh ini kalau yang saya dapetin, saya menjadi tahu banyak tentang Pak Prabowo. Karena awalnya emang saya merupakan... Lo baca bukunya nggak? Paradox? Belum. Kok belum baca bukunya? Nanti kita kirimin. Nanti dikirimin. Nanti dikirimin. Justru itulah. Kalau pas gue bantuin. Gapapa, ngaku aja kalau belum baca. Boar sini mah. Justru nanti itu belum baca, kita kirimin. Nanti pasti akan. Oke terus, apa tadi yang berkesan disitu? Saya mengetahui bahwa Pak Prabowo ini merupakan seorang pembaca juga. Oke. Karena itulah, kenapa saya ingin tekankan bahwa membaca buku itu sangat penting. Apalagi untuk mengembangkan intelektual kita. Pawasan kita. Terus, yang uniknya ini saya juga melihat di vlognya Bro Vasco Rusemi di Macan Dialis. Ada disitu Bro Daniel Anzar Sima Juntak juga mendirikan sebuah perpustakaannya. Oke, betul. Begawan Kupi, Begawan Kupi. Begawan Kupi. Begawan Kupi disitu ada perpustakaannya. Nah, disitu menurut saya emang visi-misi tujuannya mulia sekali sih. Iya, iya, iya. Mengembangkan, mendorong anak muda Indonesia untuk membaca. Karena budaya membaca itu perlu dilestarikan. Karena saya melihat anak-anak muda yang sekarang sangat sedikit sih yang membaca. Males baca gitu ya. Males baca, betul. Maunya praktis saja nonton Youtube gitu ya. Iya. Dan lo memfasilitasi itu dong. Nah, kalau misalnya. Dari asli bacaan lo semua. Nah, itulah. Itu juga merupakan satu tujuan juga. Iya, iya. Kalau anda semua males baca ya saya yang baca. Saya kabarkan ke kalian gitu. Iya. Dengan membaca ini kita bisa tahu bahwa kita menjadi sadar bahwa pengetahuan itu ternyata gak ada batasannya. Karena maka dari itulah kita harus mengembangkan budaya belajar. Dalam arti kita belajar itu gak pernah selesai. Dari muda sampai tua. Dari Bro Fasko, Bung Wiftah. Terus belajar kan sampai sekarang. Dan saya percaya bahwa masing-masing pribadi ini memiliki spesialisasi. Ketika saya memutuskan saya mau menjadi pengusaha. Berarti spesialisasi saya di pengusaha. Nah, di bisnis ya? Spesialisasi. Katakanlah role modelnya Bang Sandi. Oke. Oh Bang Sandi role model? Di Indonesia. Oh oke. Oh makanya itu juga jadi salah satu faktor lo juga dukung dia gitu ya. Bang Bang Sandi. Perfect match gitu. Dari faktor kepemimpinan terus dari faktor bisnismennya Bang Sandi gitu ya. Betul. Oke. Kemudian misalkan Bro Fasko tentu saja lebih berpengalaman jauh di dunia politiknya dibanding saya. Ya karena umur lebih tua aja kali main. Salah satu faktor. Nah tentu saja berarti saya juga harus belajar dengan Bro Fasko dong. Gue umur 19 tahun belum bisa kenal dengan jubirnya Pilpres. Belum bisa kenal. Dia udah kenal sama jubir Pilpres nih. Gue orang nih. Ya kan? 19 tahun gue belum kenal sama jubir Pilpres. Iya. Jubir-jubirnya Pilpres belum bisa kenal. Lo udah kenal. Udah. Lebih lah. Lebih lah. Lebih lah. Iya. Jadi membaca itu ya yang lo paling lo senengin ya. Iya. Olahraga jarang lo? Gym. Nge-gym masih ya. Olahraga menonton lah ya. Gym gitu ya. Itu menjaga supaya tetap fit aja sih. Pacar udah ada pacar? Lagi break sekarang. Oh lagi break. Apakah gara-gara pilihan Pilpres kemaranya gak? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Milih Jokowi? Iya. Gak boleh sekarang lagi break. Jangan gitu dong. Ini kita harus berbeda pilihan politik. Lo mau kalupan nih. Lo mau ngomong nih. Berbeda pilihan politik. Jangan sampai asmara diputus. Di situ kita harus menghormati perbedaan. Betul. Justru cintanya dihadirkan dengan cara itu. Nah. Justru dengan ada perbedaan. Bisa gak kita tetap bersama? Kalau gak berarti gak tulus gak murni. Iya kan? Atau janjian ada laki lain kali ini gak? Atau lu ada cewe lain. Yakin ada laki lain. Oh gitu ya? Atau lu ada cewe lain kali janjian kan? Atau lu ada cewe lain kali janjian kan? Lu bisa jadi. Survei. Coba bro? Coba bro? Gimana bro? Kalau dimasaknya dialis bro? Apa kita surveikan? Kita akan melakukan survei. Yaitu berapa banyak likes. Yang bisa kita kumpulkan. Dari anda. Yang masih setia. Mendukung Prabowo Sandi. Apakah seribu? Ya. Sepuluh ribu. Atau bahkan seratus ribu. Ya. Anda yang masih setia. Mendukung Prabowo Sandi. Anda yang buktikan. Nah. Like channelnya. Jangan lupa subscribe juga. Klik tombol loncengnya. Biar kalian semua terus. Dapetin semua update-update. Video-video terbaru dari channel ini. Bacaan idealis. Klik loncengnya. Dan share ya. Share. Itu harus. Itu wajib. Oke. Tulis komentar di bawah ini. Tentang Doi. Beliau nih. Masih juga. Masih single. Agamanya Be. Buddha ya. Agamanya Buddha. Nah. Bagi teman-teman yang. Bisa beragama Buddha. Bisa contact langsung ke Instagram lo bro. Instagram lo bro. Instagram gue. Didi Aymin boleh terus? Boleh. Welcome. Yeah. Welcome. Oke guys. Assalamualaikum. Apa lagi? Darah. Oke. Teman-teman semua. Jangan lupa. Subscribe juga channelnya. Channel Leono Enterprise. Leono Enterprise. Ini di bawah. Ada di bawah. Di deskripsi nih. Gue taruh di deskripsi. Taruh tinggal klik aja. Kalau anda semua. Setuju ataupun seneng. Dengan kita berkolaborasi. Tuliskan komentar di bawah. Apa kolaborasi selanjutnya yang akan kita lakukan. Boleh juga. Oke guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you bro. Thank you. So. Absolutely. So. I'll see you later. I'll see you later. Terima kasih.